KERIMIS YANG MENGUYUR 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 dengan PT. NOFRO KERIMIS YANG MENGUYUR KERIMIS YANG MENGUYUR sudah tertanam 365 hektare. Namun demikian, pihaknya mengakui jika masih terjadi sisa lahan dan pihaknya meminta pergeseran lokasi. Lantaran kondisi lahan berbatu tak cocok untuk syarat tumbuh. Lalu jika ada pertanyaan, kenapa areal berbatu disertifikatkan? Ia mengatakan, dirinya hanya melanjutkan untuk menyelesaikan masalah. Saat persoalan itu terjadi, ia belum berada di perusahaan. Bapak Wati mengutarakan bahwa kalau memang dari media sini ada salah satu pihak yang masih belum kuas, ya kalau memang selesai dengan masalah di jadul hukum, silakan, kami masih ingat, ingatkan kami. Jadi kami tetap untuk lahan 296 hektare itu tetap mengacu pada pertemuan tanggal 11 ini menghormati apa yang diarahkan oleh Bapak Wati. Mika Gusti Nanda, PNUS TV, melaporkan. Mika Gusti Nanda, PNUS TV, melaporkan. Terima kasih.